Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya bikin kerah kemeja ya jadi disini saya akan menjelaskan cara meletakkan kain keras pada kain untuk daun kerah kemeja ya teman-teman jadi disini saya sudah siapkan untuk kain keras bagian daun kerahnya ya teman-teman nah saya mau setrika saya gunakan setrika yang paling panas ya jadi untuk temperaturnya itu yang paling panas ya nah tidak perlu digosok-gosok ya teman-teman hanya di tekan-tekan saja supaya hasil menempelnya ya hasil tempelan kain kerasnya itu ke kain tidak ada gelombang tidak ada gelembung-gelembung ya teman-teman nah jadi semua saya tekan-tekan dengan suhu yang panas ya teman-teman ini saya pakai suhu yang panas nah setelah itu saya akan tekan sampai benar-benar dia itu menempel ya teman-teman jadi apa nanti hasilnya akan bagus tidak ada kerutan atau gelembung setelah itu saya akan reda menggunakan kayu balok atau ini potongan kayu ya teman-teman nah ini potongan kayu balok yang sudah saya haluskan nah sekarang kita akan lanjutkan untuk menempel kain keras untuk bagian kaki kerah nah saya disini menggunakan lingkar leher sekitar 42 ya teman-teman jadi ini untuk lingkar lehernya itu kita menghitungnya itu yang bagian kaki kerah ya teman-teman yang bagian bawah kaki kerah bukan menghitung yang bagian atasnya nah sama seperti bagian daun kerah kita akan tekan-tekan saja untuk cara menggosoknya setelah itu kita timpa menggunakan kayu ya jadi ini kayu balok ya jadi untuk meredam panas ya jadi tidak apa namanya tidak ada gelembung dan juga nanti akan menempelnya itu awet setelah itu kita akan gunting untuk bagian kaki kerah dan juga untuk bagian daun kerahnya jangan lupa sisakan kampuh ya teman-teman untuk kampuhnya kurang lebih 1 cm sampai 1,5 cm nah setelah itu kita akan menggunting untuk bagian daun kerahnya daun kerahnya jangan lupa untuk disisakan kampuh juga ya teman-teman sekitar 1 cm nah seperti ini cara memotong untuk bahan membuat kerah kemeja pria nah biasanya ini digunakan untuk batik dan juga untuk meja pria seragam sekolah juga biasanya menggunakan model seperti ini ya teman-teman nah oke selanjutnya kita akan memotong untuk bagian kaki kerahnya jangan lupa untuk disamakan ya antara bagian pelapis kaki kerah dan juga bagian kain utama untuk kaki kerahnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman nah pen kerah sendiri saya gunakan F25 ya jadi tidak terlalu tebal tapi kalau untuk batik biasanya kita gunakan M33 atau M10 ya teman-teman kalau untuk batik pria karena ini untuk seragam jadi saya gunakan F25 dan ini untuk finishing ya selesai digunting kita rapikan jadi untuk bagian pelapis di bagian bawah yang ada kain keras di bagian atas selamat menikmati